Terulang kembali, izin acara Desak Anis di Jogja dicabut mendadak. Izin acara Desak Anis kembali mendadak dicabut. Kali ini, acara yang rencananya digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, pada Selasa, 23 Januari 2024, batal digelar. Pas kita lagi masang saun, lagi persiapan acara, tiba-tiba dapet info dari pengelola bahwa gak jadi diberikan izin dan kami minta surat pembatalannya gak diberikan, kata Jubir Timnas Amin Usamah Abdul Aziz, kepada wartawan, Senin, 22 Januari 2024. Usamah mengungkapkan, pihaknya juga sudah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak pengelola museum. Selain itu, pihak pengelola juga sudah tahu bahwa tempatnya akan digunakan untuk acara Desak Anis. Adapun, kini pihaknya masih mencari lokasi pengganti untuk tetap bisa menggelar acara Desak Anis edisi pendidikan. Untuk diketahui, bukan kali ini saja acara Desak Anis dibatalkan sepihak. Terbaru, acara Desak Anis yang seharusnya digelar di Istana Basah Pagar Wiwang, Kabupaten Tanah Datar, terpaksa dipindahkan ke lapangan Cinduamato di Kabupaten Tanah Datar. Hal itu lantaran tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih telah menonton!